360 calon prajurit TNI Angkatan Darat mengikuti upacara Pembukaan Pendidikan Pertama Tamtama TNI Angkatan Darat Gelombang 2 Tahun Anggaran 2018, Senin 26 November 2018 di Sekolah Calon Tamtama Secata Rindam IV Diponegoro, Gombong. Bertindak sebagai Inspektur Upacara dan Rindam IV Diponegoro Kolonel Infantri Amrin Ibrahim. Dalam amanat Pangdam IV Diponegoro Maizen Wuryanto Essos MSI yang dibacakan oleh Inspektur Upacara, siswa diharapkan untuk bersyukur karena terpilih menjadi siswa secata. Pangdam menambahkan dari 6 ribuan pemuda yang mendaftar tahun ini, hanya 360 yang terpilih mengikuti pendidikan tersebut. Di akhir sambutannya, Pangdam berpesan bahwa menjadi seorang prajurit adalah suatu pilihan. Sehingga diharapkan dari 360 siswa tersebut, mampu mengikuti pendidikan selama 5 bulan ke depan, tanpa halangan dan mampu lulus 100 persen. Tidak ada, tidak ada bayar-bayar. Kalau bayar pecat, tertangkap, bayar, minta bayar, saya dan Rindam copot saya. Yang ada di bawah saya yang minta seperti itu, ada anggota Kodam, petunjuk dari Bapak Panglima TNI, turun kepada Kepala Staff Angkatan Darat, turun kepada Pangdam, pecat, kalau ada yang main-main dengan itu. Tadi malam saya sudah mengumpulkan mereka, saya tanya, Nah, kalian masuk ke sini ada yang bayar enggak? Enggak ada. Kalau ada yang bayar, kalian pun dikeluarkan. Turut hadir dalam acara tersebut, Kapolres Kebumen AKBP Arief Bahtiar, Wakil Bupati Kebumen yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Dr. Andes Haji Suwedi, serta para pejabat di kalangan Kodam 4 di Ponegoro. Dari Gombong, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.